Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kegiatan emang teso Dari Belitar Selatan Nah, oke guys Kali ini saya mencari rumput Apa ini guys, daun tebu guys Yaitu Kalau di pasanya itu momol Daun tebu Jadi karena rumput Rumput itu sudah menipis Dan tempatnya itu sangat jauh-jauh Dan ini saya menemukan Momol dekat dengan saya Akhirnya saya mencari momol ini Oke guys Oke Tonton terus Videonya sampai habis Guys Oke 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 wah ini gede pokrek bisa ditek untuk gajan ini bisa ditebangnya ini bisa ditebangnya ini bisa ditebak oke ini bisa ditebak kamu justru enak kalian masuk enak katanya kita sel הס agar ini kita bisa lhesk 15 jam kita justru maju apabila tinggal mau mulai saya kira kau bisa api-api ini trennya ketrenan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi di video saya kali ini saya tidak mencari rumput rumput guys jadi saya ini mencari momol momol itu adalah daun tebu karena rumputnya mulai nipis dan lokasinya jauh-jauh dan juga pertempatan panen raya momol guys jadi saya mencari rumput momol guys dan itu daun-daunnya saya lancungi biar cepat dapat karena kalau leles sisa tebangan tebangan tebu itu yang tebang itu sudah habis jadinya saya terpaksa melancungi daun-daunnya itu guys oke tonton terus sampai habis guys nanti akan saya kasihkan video saat menata rumputnya guys yaitu saat membengkokkan rumput karena kalau dibawa lonjuran atau kepanjangan seperti itu nanti bisa membahayakan orang lain karena kepanjangan dan juga repot kalau membawanya kepanjangan itu guys jadinya susah dan nanti rumputnya ditekuk ditekuk itu biar mudah untuk dibawa dan juga tidak membahayakan perjalanan orang lain saat nanti di jalan raya guys karena memang sekarang banyak sekali jalannya sangat ramai guys oke tonton terus videonya sampai habis guys nah oke jadi untuk tali untuk menali rumput momol atau daun tebu itu tidak memerlukan tali banyak guys tidak seperti menali rumput-rumput biasanya cukup dengan dua tali itu sudah cukup jadi ini momolnya atau daun tebunya mau saya tekuk dahulu biar mudah untuk dibawa dan juga tidak membahayakan perjalanan orang lain guys karena di tempat saya itu wisata sudah buka dan jalan itu sudah ramai nah caranya seperti ini ambil momol secukupnya atau seperangkul guys nah kemudian momol di itu di peratakan nah kemudian digabit kira-kira untuk menekuknya kita menekuknya kurang lebih satu meter lebih lah satu meter lebih kira-kira di atas pusat di atas pusat kita guys jadi seperti itu ini ditekuk nah untuk menatanya itu tekuannya itu di bawah biar tidak kembali ke atas guys jadi seperti itu cara menatanya dan seterusnya sampai sampai benar-benar tertupuk banyak ya kira-kira sudah cukup guys nanti kalau sudah cukup di tali kemudian seperti biasa di jungkeng karena kalau langsung angkat ke sepeda itu tidak muat jadi caranya tetap di jungkeng dan untuk cara menaikan rumput momol itu nanti di video selanjutnya nanti saya akan berikan guys ya karena ini masih pertama kali oke begitu saja tonton sampai habis guys nah alhamdulillah itu sudah dapat guys jadi itu sudah saya tata dan juga untuk tempat duduk itu ditangki dan untuk atasnya itu kalau bisa condong ke depan biar tidak biar enak untuk dibawa guys oke sekian dulu dari saya dari kegiatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati